Intro Akhirnya Brunch With Dave mencicipi tempat baru Punya beberapa teman saya, Kama Setelah beberapa kali diundang tapi gak bisa hadir Akhirnya aku hadir, gak cuman bawa satu Tapi aku berempat, ini cantik-cantik semuanya Hai! I'm the only single on the table Hai! Noi, Niki, Sanjana, Lily, welcome to Brunch With Dave Terima kasih Aku gak akan bilang welcome to kamu, omong ini punya kalian Punya Noi Punya Noi sama Lily Punya Lily Ada yang kurang tepat? Bener-bener Kapan sih kalian memutuskan untuk bisnis bareng? Last minute banget ya sebenernya ya Masa? Iya, awalnya kayak Soalnya aku sebenernya agak takut kalo bisnis sama temen Takut ribut, sama temen deket Tapi terakhir-terakhir kayaknya bisa lucu Jadi yaudahlah, kita coba-coba Gini banget Ini dua-duanya Sagittarius sama Sagittarius kan? Iya Iya Jadi kan harusnya jiwa petualangnya besar kan? Betul Jiwa coba-coba ya? Jiwa coba-coba Let's raise our glasses to the friendship, shall we? Yes Cheers Cheers To the beautiful friendship, girls Tuh Sambil makan dong ya Boleh dong Ini menunya tuh dipilihin Lily Noi Ini menu-menu andalannya Kamasok atau di icip? Kamasoknya enak-enak banget loh makanannya Masa? Ya terima kasih Kita udah pernah Terima kasih Semuanya enak-enak banget Ya pastilah Kita mau kasih tau dong apa aja nih menu-menu pilihan yang dihadirkan untuk Brunch with Dave kali ini Yes Seared black cod, we have garlic potato, we have brown butter seaweed, kemudian kita punya crispy Brussels sprout, fermented honey, sunflower seeds, aduh berair deh tenggorokan ku Laper ya Laper ya Laper ya Yuk mari let's dig in Ya Coba ini scallopnya dulu kali ya Tuh, nih scallop Tuh, nih scallop Silahkan, silahkan Kadif dulu dong Ya Kadif dulu Oke Aku jadi Ariel deh Gitu Di video nyanyi Tuh Yuk Tuh Thank you Ini lucu ya Perempuan-perempuan ini Selain fakt bahwa mereka sama-sama cantik semuanya sudah menikah Ya Yang aku pengen tau Walaupun cuma baru satu yang baru punya anak yaitu Niki Ya Nah yang aku pengen tau kalian bersahabat semenjak sebelum menikah atau sesudah menikah nih? Sebelum menikah Oh Untuk aku, aku ketemu semua perempuan setelah aku berkahwin Oh gitu Ya, karena suami kami adalah teman yang baik Iya Gak adil banget hidup kalian Suami kami juga teman yang baik Iya Ya Jadi itu awalnya gara-gara Mereka main Terus kita liburan bareng Akhirnya kita juga jadi Dekat Dekat Awalnya kita nungguin anak TK main Ceritanya Ibu-ibu nungguin gitu The boys Akhirnya kita jadi kayak ya udahlah ya Kita juga nge-gang deh Gitu Oh Jadi pertama kali ketemu dan chemistry-nya terbangun Gara-gara pertemanan para suami Iya Pertemanan para suami terus kita liburan bareng Iya Akhirnya Kita berteman semenjak saat itu Dan akhirnya kita nikah Dekat-dekatan juga Iya Kita nikah di satu tahun yang sama Cuma beda Cuma beda beberapa bulan Apakah ini cuma beda sehari Beda satu hari Iya Saya pikir banyak aniversari kami Sebenarnya di August Iya Oke 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 Sebenarnya di September Oh Dan kalo gak salah karena temenku si Alex yang urus kalian punya pernikahan Masih pas pandemi kemarin kan Iya Semua pendornya sama Semuanya sama gitu Jadi kayak udah tinggal dari sini, dari sini pindah-pindah aja Kita domino efek Jadi satu kawin, eh kawin juga deh kawin juga deh gitu Semua ikut Oh Ketika kalian pertama kali, oke kayaknya bisa nih jadi temen gitu Siapa yang duluan make the effort, the extra mile untuk mengakrabkan diri? Ada gak? Kayaknya emang spontan aja Oh iya Nyambung aja Oh iya Kayak, karena kita mungkin liburan bareng Kita awal liburan bareng tuh di mana ya Di kapal Kita kayak on board gitu Terus intense kan Iya, otomatis kita gak mungkin kalo kita satu sama lain gak ngobrol kan Karena kita udah di kapal bareng tujuh hari Breakfast, lunch, dinner bareng Aduh itu captive audience ya Iya Makanya semenjak saat itu kayak Oke kita kayak lebih intense lagi Textingan dan ketemunya gitu Iya Tujuh hari di kapal bareng tuh Pilihannya either akrab atau cebur-ceburan Iya bener Lu pulang sendiri Iya Either you make it or not Iya honey Oh my god Let's talk about the oyster Enak banget kan? Thank you Enak ya Enak banget Ini bumbu yang di sisa cangkangnya ya Kayaknya dilelerin pake nasi panas juga Masih enak ya Ngerti Ini ada nasi Ini ada di kombu rice Udah lho dicobain Kalau mau Hmm, oke Hmm Wow Kalau suami-suami kalian pertama kali Kenal dan mainnya tuh gara-gara apa? Karena pekerjaan atau temen? Kalau Ical dan Amrit Suamiku dan suaminya Sanjana Itu dari LA kita Mereka udah temenan Dari mereka kuliah Kalau sama Indra juga pas Boating Iya Di boating jadi deket Tapi kita tuh intense banget temenannya Karena langsung holiday yang panjang gitu Kalau aku dan Lily Aku sama Lily udah temenan duluan Dia udah temenan Dia yang jodohin aku sama suamiku Iya Masa Aku mah coblang Iya Udah dapet rumah di surga loh Alhamdulillah Oh iya Upahmu besar di surga Alhamdulillah Amin Iya 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 Terus Apa ya Kan biasanya pertemanan tuh gitu ya Kemestri itu kan gak bisa dipaksain kan Iya, i agree Dan banyak yang bilang Ketika liburan Terbukalah jati diri seseorang sesungguhnya Betul Pertama kali kalian traveling bareng Itu kapan? Raja Empat? Raja Empat Itu tahun berapa ya? 2018, 2019 Iya gak sih? Kayak pas pandemi 2018 2018 2018 Belum wedding lah Dua tahun sebelum wedding Oke Ada gak pada saat traveling itu Pemikiran kalian terhadap satu sama lain Yang ternyata begitu traveling dan melihat aslinya Kok beda ya lo ya gitu Apa ya? Kalo gue Nicky Sanjana ketawa I thought kan kalo Nicky kan aku pikirnya kayak public figure, artis Aku pikir kan pasti tampil banget Ternyata tuh dia tuh actually Santai banget Introvert Introvert Punya dunia diri Suka me time Suka me time Suka me time Dan dia disiplin banget Aku kayak Aku kayak mager gitu kan Jam 10 pagi baru bangun Baru breakfast Nicky udah kayak Lo gak panik? Dua kali diving Oh oke Ini energinya Energi stripping sinetron Sama Dia kayak oh wow Terus kalo aku ngeliat kayak Cewek-cewek jaksel ini kan Wah kalo di sosial media tuh kayak cantik-cantik terus Harus bener-bener all out Ternyata kalo liburan bareng Mereka pun juga bisa kayak Gak make up sama sekali Dan seharian di sofa aja Terus main handphone udah kita Seneng gitu Seneng Sebenernya berempat couch potato kayaknya Iya Sebenernya kita cheap sebenernya Kita senengnya gampang Iya Iya Betul Chipnya jaksel Tapi di pertemanan kan Itu juga ada yang kayak gitu ya Masing-masing katanya Supaya bisa saling melengkapi Masing-masing punya role-nya Iya Si paling titik-titik kalo diantara kalian berempat Ada ga sih? Peran yang berbeda diantara satu sama lain Kalo Noi si paling ngerti soal makanan Makannya usahanya restoran Yang sukanya kebahagiaannya tuh Mencoba-mencoba makanan Iya Pokoknya kalo mau nanya kayak Resto apa, Resto apa Noi pasti tau jawabannya Oh gitu Resto apa yang makanannya enak Apa yang mesti dipesan Noi jurusan Iya Kalo Niki si paling beauty Apa-apa gunanya Niki Niki kalo ini apa ya Kalo makeup ini apa ya Semuanya si paling beauty Kalo Niki It comes with the territory Iya Paling berpengalaman Oh Iya Kalo Sanjana itu paling update Seri, film, semuanya Semuanya You can ask for Oh Cause I'm usually the girl Who stays home A lot of the time So Yeah, they're always calling me to ask me Hey Sanj Any new series yang seru I'm like You should watch this one You should watch that one Berarti kamu yang paling betah Lama-lama berdiam diri di rumah Absolutely Introvert? Totally 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 Tapi sambil kerja di rumah Ya Of course I work from home Ya Ya Like during During my spare time I mean If the girls are meeting at somebody house I will be there Tapi kadang-kadang kalo misalnya They're like Let's go Thank you Hangout Terlalu berlama-lama gitu Preferably lebih di rumah aja gitu ya Okay Okay Kalo Lily Tau segala tempat Yang Yang Apa ya Yang happening Si paling bergaul Si paling bergaul Si paling bergaul Si paling bergaul Live music hari ini dimana ya Atau Oh Soalnya kayaknya cuma aku salah suamiku yang masih pergi malem ya Kalo kalian kan udah di rumah aja Kita semua udah sleepy Udah mulai capek Udah lemah Jadi kalian sering melengkapi banget loh Yes Iya kan Pas banget Suka makan Paling tau apa yang seru di Jakarta Beauty Kalo di rumah mesti ngapain Apa yang ditonton Iya kan Iya loh Yang biasanya paling bawel Kalo udah lama nih kita gak ketemuan Ketemu dong Siapa? Noi Aku ke bawel Karena dia paling extrovert Yes Kadang-kadang ya This funny story Kalo misalnya kita cuma Duduk-duduk bertiga gitu Kan kita bertiga introvert ya Kalo gak ada Noi Kita misalnya kayak Diem-diem Main handphone Kayak dingin nih Satu Kita kayak bisa cuma Main di rumah aku gitu Pake baju tidur Abis itu main handphone free Buat apa kalian ada di rumah Tapi saling menikmati Kok main yang chip satu sama lain Betul Noi kamu penceria suasana Iya aku elong bacot aja Aku cuma cucut-cucut Mereka kayak Oke Yang paling susah diajak ketemuan Sanjana Sanjana Aku merasakanmu Aku gak beneran Aku pernah membuat hal-hal Aku pernah membuat hal-hal Untuk bilang Oh kamu tau aku sibuk Sekarang aku gak peduli Aku kayak Guys aku siap Aku gak bisa Aku gak pergi Dan aku melakukan sesuatu yang terakhir Pertama kali Iya Selalu sesuatu Aku bilang yes Selalu bail Right at the end Oke Aku hang out di rumah Temen Aku selalu ada Iya Biasa lu maunya Ini mah ke rumah lu aja Kita kasih ganda Dan kita minum Dia tuh maunya kayak gitu Oh Kalo Lily kan bilang gini Kayaknya aku sama suami aku deh Masih suka pergi malam Apakah mungkin karena lu belum punya anak, Li? Ya walaupun ini dua juga belum Kira-kira nanti kalo udah punya anak Masih akan tetap membarakah Petualangannya Semoga suamiku gak ya Ada khawatir Khawatir kecil Ada khawatir kecil Ada khawatir kecil Ada khawatir kecil Ami Kalo Niki Kenapa dibilang yang paling update mengenai beauty? Berarti dia trend terbaru Apa semua yang terdepan Apa yang bagus buat kulit Dia duluan yang paling tahu Iya Karena aku selalu paling suka ingetin temen-temen Kayak jangan lupa pakai lotion Jangan lupa pakai sunscreen dan lain-lain gitu Kadang-kadang kita suka lupa Dan terlalu fokus sama kulit muka aja Tapi kulit tubuh tuh kita suka lupa gitu Iya Dan tentunya kalian pasti lebih percaya temen Daripada iklan ataupun suara-suara di luar sana dong? Of course Betul Apalagi kan kita liburannya kan sering yang kayak direct sunlight Kayak diving trip Gitu-gitu kan Jadi pas balik tuh kulit kita Agak kering ya Abu-abu, babe Langsung Udah bukan tan Langsung abu-abu Iya Racun terakhir yang ditularkan Niki kepada kalian adalah Ada sesuatu Kasih tau dong Niki Itu kayaknya udah dipajak Tiga warna itu Tiga warna itu Ini yang paling baru yang ditularkan Niki Iya Vaseline Glutahia I see Body Serum Oke Aku biasanya selama ini mengenal Kalau serum itu buat wajah Ini tuh buat badan Buat badan Betul Dan ini tuh bisa langsung kelihatan hasilnya cuma dalam 5 hari Makanya tuh kayak kemarin pada saat aku lagi liburan sama mereka Kita terakhir ke Bali Aku tuh bawa ini sampai 4 Buat aku kasih mereka masing-masing Adil Yes Kalian satu kalian satu ya Karena ini bisa bikin kulit kita jadi dewy Terus bisa melindungi kulit kita dari matahari Yes Ada yang bikin brightening juga ya Oh iya Mencerahkan Mencerahkan Tentu kita pengen kondisi kulit kita cerah dong Iya Supaya kelihatan sehat Glutaglow Ada hyaluron sama proretinol Yes Oke Tapi kesadaran kamu akan kesehatan kulit itu Dari kapan sih? Kalau soal muka dari dulu Tapi kalau untuk kulit tubuh semenjak menikah gitu Karena Semenjak menikah kan kita grow older Ngerasa kayak Gak mungkin dong yang Yang Gak berkerut tuh muka aja gitu Kayaknya tubuh juga harus kita rawat dari sekarang Girl please Dan lihat kamu, kulit kamu Iya Gila banget ya Jadi gak pengen makan ya Kau pasti pake Vaseline juga ya Aku pakennya yang coklat yang tadi kita pake Break yang wangi Abis ini aku pengen punya kulit kayak kalian Aku pengen ini Ini segret kita Iya Ini segret kamu Iya Sekarang kita kenal Kita break makan dulu Kita lanjutin ya Mengenai segretnya Trophy wife of Jaxel ini Shall we? Let's Bahaya ternyata saya duduk makan disampingnya Nikita Ini nasinya dia dikasih ke aku Iya emang Terus aku gini Aku terima-terima aja gini Kenapa semua makanan kamu kamu kasih ke saya Terus temen-temennya kompak Nikita emang gitu kak Bahasa cintanya kayaknya memberi Iya kirim-kirimin makanan Kirim-kirimin barang Sayangnya gitu Oh Tapi kamu yang langsing Aku yang gemuk Kalo kamu yang gemuk Makanan yang gemuk Kan suka aku semua Tapi mari kita berbicara tentang bahasa cinta Boleh dibedah gak satu per satu Kan udah main cukup lama Biasanya sudah cukup tau ya Satu per satu Menurut kalian Untuk satu sama lain Bahasa cintanya apa? Noi kepada siapa salah satu? Kualitas waktu Buat semuanya Ya i think Kita sering Paling suka stand on time Bareng Ngobrol Sharing-sharing Curhat Curcak Itu penting sih Curhat penting kan? Kalo Niki? Kalo aku suka Memberikan hadiah Seperti Ander tadi sudah diomongin Aku suka Tiba-tiba Kirim makanan Kirim hadiah Apapun itu Atau aku sering bawain barang-barang yang mungkin Aku rasa temen-temen aku lupa bawa Oh Berarti dia The gift, act of service Yes No wonder pertama kali temen-temen kamu Mencoba produk Vaseline ini Kamu yang beliin, kamu yang bawain Pakai iya Udah tinggal pakai Betul Dia mom Dia mom Aku ibu Kayak ibu Kayak ibu Kayak ibu Kenapa sih kamu tuh Insist banget temen-temen kamu Untuk mencoba Vaseline ini Kenapa? Karena pertama Pasti aku coba dulu sendiri kan Terus pada saat aku coba Aku langsung Amaze banget Kok dalam 5 hari Aku udah bisa lihat perbedaannya Di kulit aku Ternyata mereka tuh Punya 2 ingredients utama Yaitu Buta Glow Dan Hyaluron Yang bagus banget untuk kulit Jadi bisa mencerahkan kulit Dan menjadikan kulit Jadi lebih dewy Within 5 days Oh gitu? Yes Girl, i'm so not wasting time I'm putting on my skin Wow Makanya pada saat aku lagi Liburan sama mereka Aku rasa langsung Oke kalian semua Harus coba Vaseline ini Oh Dan kalian untuk beauty Pasti percaya apa yang Diungkapkan oleh Nikki 100% Kinyatan dari kulitnya Yang glowing sekali ya Iya Dan ada nilai plusnya lagi Harganya murah Oh Jadi gak harus pricey Untuk mendapatkan manfaat yang bagus Betul Tidak harus pricey Untuk mendapatkan Manfaat yang bagus Oh i like that Yes Yes Itu kayaknya kesadaran Semua perempuan-perempuan di luar sana ya Baik yang sudah menikah Sudah menjadi ibu Atau masih single Bijaksana itu adalah Menemukan produk yang berkualitas Tapi juga bisa sedikit Berhemat di kantong kita Bener gak? Betul banget Betul banget I thought you say something miraculous about Gak semua barang bagus itu Ternyata berkualitas tinggi Right So i mean You know now we're all married Like our priorities have shifted Everything's changed Like Nikki has a baby You know Things are different now So i guess from our perspective We realize that you know Not everything that we Misalnya skin care Or like body care It doesn't have to be expensive And that doesn't mean that it's good Yes You know So we actually have discovered What our little secret is For our skin transformation And you're looking at it right there Yes And it doesn't have to be It doesn't It will not cost you Your bank Not at all Not at all I love it Jadi kita bisa bilang Vaseline adalah Our little transformation secret Oh Makanya di Instagram post kamu ada itu My little secret tuh ini Oh iya 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 Smart spending Yes iya Jadi budgetnya bisa diarahkan yang lain Traveling misalnya Iya Makan enak Misalnya Beli tas misalnya Iya betul Betul Beli tas misalnya Betul Aku pengen membahas itu dong Mengenai perubahan hidup Prioritas hidup Apa yang kalian rasa berubah dalam hidup Semenjak kalian menikah deh Prioritas lah ya pasti Kita kan sekarang punya tanggung jawab Perspensibility ke orang lain juga Ada suami yang kita harus urusin gitu Kalo dulu kan Whatever Gue mau pergi ya gue pergi aja Sekarang izin Terus izin Sekarang Terus gak boleh pulang dari Lebih malem daripada dia Pergi Lebih tau diri ya Sekarang lebih tau diri ya Ya gitu loh Lebih tau diri semuanya Jadi terkontrol In a good way In a good way Soal spending juga loh Karena kan kita juga gak bisa tiba-tiba Hambur-hamburin uang doang gitu kan Jadi kita memang Yang perlu apa ya Smart spending yang seperti tadi kak bilang Karena biar bagaimanapun Empat perempuan istimewa ini Juga biasa bekerja gitu ya You girls Biasa pegang uang sendiri Spend your own money gitu Iya kan Kalo masih single sih punya kebebasan penuh Ini uang gue Aku bekerja untuknya Suka-suka gue deh mau diapain Mungkin udah punya rumah tangga Gak begitu Gak bisa Gak bisa Dan ternyata emang Menghandle Memanage uang orang Itu ternyata lebih beban Ya Itu uang gue Jadi aku lebih kayak Gue harus mikir-mikir nih Gitu loh Kalo uang sendiri kan lebih ada kayak Aku bekerja untuk ini Gitu loh Aku menghormati Aku mendapatkan Aku mendapatkan Gitu Mis konsepsi terbesar yang kalian sadari Mengenai pernikahan Yang kamu ingin tahu lebih 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 Ada gak? Apa ya? Untungnya kita kayaknya marriednya tuh Di usia yang kita cukup matang Jadi kayaknya kita tuh udah cukup logic Dan gak terlalu Disney gitu loh Jadi gak terlalu yang kayak Muluk-muluk banget gitu loh Gitu loh Delusion Aku cuma belajar bahasa itu Dulu Iya itu Gen Z banget Dulu Iya kita gak dulu Kita jadi lebih Apa ya Accepting Kayaknya udah lebih Logicnya ya Jadi kita ya sama aja Pas kawin juga Masih jadi diri sendiri aja kan Iya Oke Kalo menurut Lily dulu Ande Apa moment of truth Dimana kamu memutuskan untuk I think it's time for us to tie the knot Actually pas kapan ya Aku pacaran sih lumayan lama ya Kayak 2 tahun gitu Terus udah ngerasa nyaman Habis itu ya udah cape lah mau ngapain lagi Jadi ya udah Terus orangnya juga baik Lucu Bisa bikin happy Ini dalam semangat emansipasi Women empowerment Kamu menanti Calon suamimu untuk mengajak kamu menikah Atau you give him hands Atau you push him Slightly atau Sebenernya tiba-tiba aja Kayak ngelamar gitu Oh gitu Gak pernah ada hints Atau nunggu-nunggu Kan gitu ya Aku sih a little push ya Aku Tapi gini aja Karena aku pacaranya kayak paling lama ya Gua pacaran kayak lima setengah tahun So we've been together for such a long time Terus udah dipropos juga Tapi gak dikawin-kawinin babe Aduh dan Aku mahir Sampai akhirnya kayak It's now or never Langsung takut kayak Langsung takut Itu kan berarti sebetulnya Memberikan wacana juga Kepada perempuan-perempuan di luar sana Kalo lu merasa bahwa Pacaran udah lama banget nih Ini jadi mau kawin apa engga Kalo engga I need to move on Yes, don't block the door Like it's open or not Gitu loh Ya kan it's kinda annoying kan Jangan wasting time juga kan soalnya Iya Gak semua jalan hidupnya sama kayak dia kan Iya Atau sama seperti kamu Yang dua tahun Ada kesadaran dari cowoknya gitu Iya kan Iya Makanya it's different Tapi menurut aku ya Gak apa-apa juga Karena kan kita As a perempuan Juga harus speak our mind Bukan berarti kita Cuma kayak menurut-menurut Ngikutin aja Of course we support Tapi kan juga Kita kan equal Jadi kan maksudnya kita partner This is like We're doing this together I love it Rumah tangga itu dikerjakan bersamaan gitu ya The hardest discussion you guys have with your husband Mengenai kehidupan rumah tangga Pas fase-fase awal pernikahan Ada ga? Dan mengenai apa? Atau semua udah didiskusikan sebelum menikah malah? Sanjana kayaknya Udah gantung No, no, no I think a lot of Because even It doesn't matter For me it doesn't matter how long you date your significant other I think like Noe said and Lily said like we are all quite mature by the time we got married Tapi Because especially in Noe's case Udah so long pacaran Like we've already covered our basis But of course like living with your partner Even You've dated for one year or like 10 years It's challenging You're like in each other's face for so long Terus pas pas kita nikah is all covid Hmm So we were like stuck at home You know like literally 24 hours Yes With our significant others But all good You know I would say We made it We made it We're here right? 4 years later So All good Okay Banyak yang bilang ya pakar relationship bilang gitu Jangan cuma membahas atau memikirkan rencana pesta pernikahan Yes Yang banyak dilakukan dan kesalahan couple ketika masih pacaran yang diomongin pestanya aja Weddingnya kan? Weddingnya Not the marriage Not the marriage Do you guys talk about the marriage? Of course Waktu masih pacaran? Oh tuh pas masih pacaran kalo gue nggak Oh gitu Oh gitu Pada saat setelah menikah terus tiba-tiba kita menemukan ada obstacles ini, ada obstacles itu Baru kita membahas itu Jadinya kita kayak overcome together Tapi mereka sweet banget mereka yang nggak pernah berantem deh Gue nggak pernah lihat Niki sama Idra berantem Atau lo nggak tau Atau mereka pinter acting aja Sorry gue artis gitu kan Karena kalo dari my relationship Karena udah pacaran lumayan lama juga sih 4 tahun gitu Jadi setiap ada problem, kita pasti akan talk about it before bed Jadi kita selalu tidur dalam keadaan peace berdua Jadi kayak kalo misalkan lo ada apapun di pikiran lo, ya udah langsung omongin aja gitu Oh I like that Marah, berantem, nggak suka boleh, tapi jangan bawa tidur Ya bangun pagi Jadi bete kan? New day, kita bangun pagi dengan harapan yang baru lagi berdua gitu Dan dengan obrolan-obrolan semalam yang memang sudah kita selesaikan gitu Yes New chapter Talking about new chapter Saya rasa 4 perempuan istimewa ini juga memberikan semangat yang baru Kepada arti Trophy wife Jaxel In a good way, karena tadi pas break ini Itu kok konrotasinya nggak enak ya? Abis ini kita simpen sambil makan yang manis-manis Gimana? Nih pilihan dessertnya adalah Coconut sorbet Wow Yuk, kita sharing aja pasti kan juga cukup ya Buat Kak Dave sendiri Kok apa sendiri? Ya Racun-racun Niki tuh Itu yang khusus untuk Kak Dave Oh no Oh no tapi gue, oh yes Oh no tapi nyendok Oh no tapi nyendok Nih tadi ya, kan aku beberapa kali point out Istilah Trophy wife of Jaxel Yes Terus I saw All of you twinch your eyes Kayak hmm gitu Memang konrotasinya nggak sedip ya Trophy wife tuh kok kayaknya Perempuan cantik yang jadi istri yang cuma jadi pajangan aja Yes Ya nggak? Sementara kalian tuh nggak merasa diri Cuma sebagai pajangan aja Betul Karena sebenernya mungkin Kalo perempuan-perempuan yang dibilang Trophy wife Mungkin mereka nggak bekerja kelihatan sama publik kali ya Ya Tapi sebenernya Publik nggak tau kalo sebenernya kita-kita tuh Work our ass-hop gitu loh Dari kayak misalkan Apapun juga kita kerjain Atau misalkan kalo kita nggak kerja 9 to 5 Kita bisa invest this, invest that gitu loh Jadi sebenernya kita nggak cuma duduk-duduk mempercantik diri di rumah Sebenernya we do a lot Hmm Hmm Kita cuma nggak post that Ya Kita nggak post that Tidak maksudnya we're a lot Because remember guys We only show you what we want to show you Yes Good Wow Ya Ya Tapi apakah kurasi kehidupan yang kalian tampilkan di sosial media itu Berhubungan dengan citra diri yang emang Emang dasarnya nggak suka aja semua serba di post Atau ada tuntutan dari keluarga suami? Enggak sih kalo aku sih emang nggak suka aja semua di post Kita nggak suka, share semuanya Ya Kan ada hal-hal yang emang pengen kita keep in private Ya Ya Soalnya Instagramnya public Jadi I don't think semuanya itu perlu di share in public Gitu loh Oke Dan kadang-kadang emang banyak momen-momen yang kita emang nggak pengen terlalu main handphone Sebenernya kita ingin berbicara dan share gitu loh Bukannya kayak Hi, I'm here Gak selalu kayak gitu Gitu loh Ya, ya Noted Buktinya ya mereka sering jalan-jalan aja Oh ternyata sering ya jalan-jalan Karena kan aku kalo aku cuma penikmat sosial medianya aja Oh nggak semua ya Aku liat di sosial media ternyata ya Ya Kan harus ada life behind the closed doors dong Yang kita kayak keep to ourself gitu kan Soalnya tuh nggak semuanya konten Hidup 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 nggak semuanya konten Iya Oke Kalian paling bangga menjadi perempuan Indonesia saat ini karena titik-titik-titik Karena kalo aku karena satu budaya Orang Indonesia tuh somehow menurut aku as a person, as a woman kita tuh dididik untuk bisa melayani suami Untuk bisa ngurus anak Tapi juga bisa berdiri di kaki sendiri, berjuang gitu I think Untuk bisa balance it out tuh Susah loh gitu loh It's not easy kerja tapi tetep Manis-manis di rumah Iya kan? Itu kan mood aja kita kayak kalo udah kerja terus balik Harus tetep mau makan apa Kesiapin Harus tetep manis ya Itu kan adalah suatu effort kan I think Itu Mungkin simple Tapi menurut aku It's a big Rules To be a woman I like it How you point out bahwa Biar bagaimanapun yang membedakan Anda sebagai perempuan Di negara ini tuh adalah Budaya kita ya Yes Totokromonya Iya kan? Mungkin kayak Mungkin suami sebenernya nggak pernah menuntut Kamu harus izin Kamu harus Keluar rumah Pas aku keluar rumah Enggak sih Cuma kita lebih yang tau diri aja Gitu loh Karena kenapa sih? Karena diajarin kan? Karena diajarin sama parents Ya kamu udah jadi istri Jadi kecil ya So it's different Ini bukan It's not always about you anymore This is like Your life and your husband Dan ini your husband Walaupun kalian equal Kalian adalah partner Tapi Dia kan imam Jadi kamu harus dengerin Harus ngikutin Gitu loh Itu kan sebenernya juga As a woman yang kita juga earn Kita juga harus Apa ya Kayak Memposisikan diri Menurunkan ego Biar gue juga tetap bisa Work together nih Menjalani Perjalanan pernikahan Gitu loh kan Iya Apa message yang Sanjana mungkin Bisa Sanjana kasih ke perempuan di luar sana Yang masih single Yang lagi menanti Tapi Kali gak ya Should I get married I think this is the time Buat orang Dari orang yang sudah menjalani ini semua Apa yang mereka harus persiapkan terlebih dahulu Well Well I think that Marriage It's not all rainbows and butterflies So you better prepare yourself Do not watch all these movies on Netflix You know And you just have to be mature And remember like Noah said We are partners It is not Me versus you It is you and me versus our problem Yes So as soon as you have That kind of mindset I think Whatever it is It might be tough You might go through hell Tapi you will come out like Stronger Yes right But if a girl It's not a power blade That's the thing Cause like nowadays You have women Ada yang kerja Ada yang housewife Ada yang both There's no right or wrong right Yeah But at the end of the day We've always been condition That a woman You know We look up to our husband Which okay fine We do for a lot of reasons But not for the reasons That it used to be before Yeah We are equal And you respect It's all of our respect And if they are not ready To play that role Then do not get married yet Yeah Take your time Take your time Take your time And honestly Even if you don't want to get married That's great too But when you do Make sure that you're like ready Cause it's Marriage is not a power play Kata saja Yes Ketika sedang punya masalah Biasanya lebih prefer Nikki Niki cerita Eh Niki 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 Lili Lebih senang cerita Ke keluarga Teman Atau Social Media Oh bahaya banget Sebel banget deh sama laki gue ke sosial media tapi close friend gak ada ooooh sama dengan Z of you Lily lebih ketemen sih soalnya aku sama Noi sering mau cerita sama Niki juga sama Sanjana jadi kayak lebih sharing-sharing mereka kayak gimana gitu-gitu iya dan biasanya nasehat yang paling sering menurut kamu kena banget nih di gue dari siapa? dari mereka bertiga kayaknya Noi kalau dia misalnya ngomong ya apa adanya yang kayak dimanis-manisin apa pun diomongin karena orangnya ngablak gini kan apa adanya aja dibanding kita bertiga oke Noi kalau gue punya masalah gue cari lo juga jadi terapis tapi gue pikir itu bagus lah kan kalau udah berkeluarga kan kita gak boleh cerita masalah kita ke keluarga kan karena kan kalau cerita ke keluarga kan kitanya marahnya udah beres keluarganya masih sebel iya dong jadi kalau paling bener ya sebenernya keep it to yourself or your therapy tapi kalau your therapist tapi kalau gak bisa ya cerita ke temen cerita ke temen cuma kayak iya gue sebel banget awas ya dia itu juga gak akan detail kan iya iya tadi bicara mengenai perempuan bekerja gitu ya balance sebagai perempuan mandiri kemudian menikah I could not help but wonder Niki kan juga sebetulnya sudah mulai bekerja sebagai perempuan mandiri dari Prama Berry young age ya Niki iya ketika kamu memutuskan oke aku mau menikah berarti kan ada persiapan diri aku gak bisa seaktif itu mungkin di layar kaca sekarang masih aktif tapi tidak seaktif itu gitu apa persi itu kan gak gampang ya Niki maksudku jujur-jujuran aja deh ya sekarang kan kita ada di era dimana semua orang pengen menjadi bintang sementara kamu kan sudah ada di situ tapi kamu membuka lembaran baru bintang udah Eke Eke mau jadi istri sekarang kenapa lu persiapan ini apa yang lu lakukan iya karena aku kan udah melakukan entertainment life dari umur 8 tahun kan jadi bisa dibilang kayak iya this life tuh udah jadi comfort zone aku kita masih main barbie tapi udah bikin duit this life udah jadi comfort zone aku gitu dan pada saat Indra propose aku aku merasa kayak aku mau step out of my comfort zone which is being your wife gitu memang gak akan bisa sebebas dulu kalau dulu kan bisa shooting setiap hari because i love it gitu dan sekarang memang kalau mau shooting harus izin dulu dan kadang-kadang dia gak ngijinin juga jadi gak shooting sama sekali makanya sekarang caranya yaudah aku kontrak dengan berbagai macam brand supaya aku bisa shooting iklan kayak terus dibatasin juga berapa jam gitu tetap aku bisa berkarya cuma dengan beda cara aja iya iya apa ya kamu tetap memberi makan feeding your soul untuk tetap berkarya gitu ya kerja dari umur 8 loh lo kebayang gak dirinya sebanyak apa kita pasti ngapain kita ngapain umur 8 aku main celereng ini udah jadi peri kecil peri kecil peri kecil terakhir kita akan tutup dengan satu pertanyaan menurut kalian berempat apa sih secret dari langgengnya persahabatan kalian ini trust iya trust no secret no secret no secret i think dan apa adanya lah ya sincere kita gak pernah kayak kita gak suka kayak cewek ala-ala terus kamu cantik banget iya kita merasa itu cringe banget tapi honest kita gak pernah memuji satu sama lain iya soalnya emang lagi bagus banget aja iya kecuali kayak baju lo bagus banget beli dimana iya atau kulit lo bagus banget habis ngapain iya 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 trust trust and honesty that's the key shall we drink to that absolutely thank you for spelling the secret thank you thank you thank you everyone thank you for watching